Operasi Zebra Toba 2023 resmi berakhir pada Minggu 17 September 2023 lalu Kapolres Siboga AKBP Tariono Raharja pada Senin 18 September 2023 didampingi pelaksana tugas Kasat Lantas Polres Siboga Ibtu Penedisi Hotang dan Kasihumas Ibtu Suyadno meninjau langsung hasil dari operasi Zebra Toba tersebut di Satlantas Polres Siboga Jalan Dr. Ferdinand Lumbantobing, Kota Siboga Kapolres Siboga pada kesempatan ini kepada Nauli TV mengatakan Sejak operasi Zebra Toba dimulai pada 4 September dan berakhir pada 17 September 2023 lalu Satlantas Polres Siboga berhasil menindak pelanggar lalu lintas sebanyak 405 tilang dimana 202 diantaranya adalah tilang manual dan 203 mendapat tilang teguran Mayoritas pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan knalpot standar Sedangkan untuk latar belakang profesi pelaku pelanggaran didominasi oleh karyawan swasta dengan 313 pelanggaran disusul oleh pelajar atau mahasiswa dengan 82 kasus pelanggaran Khusus untuk pelanggar menggunakan knalpot brong atau tidak standar pihaknya akan melakukan pemusnahan barang bukti dalam waktu dekat ini Masih kata Tariono operasi Zebra Toba 2023 ini merupakan upaya serius dari Polres Siboga untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam berlalu lintas di kota Siboga Dengan hasil operasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih mematuhi peraturan lalu lintas guna meningkatkan keselamatan di jalan raya utamakan keselamatan daripada kecepatan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas Samsu Pasaribu dari kota Siboga mengabarkan Terima kasih